Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa salim taslimah Berjumpa kembali di Atik Channel Setelah beberapa bulan atau bahkan setahun Kami belum mengupload video Karena dengan kesibukan Beberapa hari lalu Saya bertemu dengan seorang tokoh Yang mana beliau nampaknya sangat sinis Dengan orang yang ikut adil dalam pemilu Pemiluan presiden, DPR dan sebagainya Kemudian saya berpikir Jangan-jangan masyarakat juga terkontaminasi Dengan pemikiran yang demikian Akhirnya saya mempunyai keinginan Untuk membuat satu video menjelaskan bahwa Pemilu politik tidak seburuk Yang digaungkan oleh sebagian orang Justru politik adalah sesuatu yang harus kita lalui Karena definisi politik ini dan itu Mulailah saya mencari referensi Orat-oratan Tentang hukum Politik, tentang apa itu politik dan sebagainya Hingga sampai saya bertemu dengan satu artikel Yang sangat mararik Keharangan Ki Haji Muhammad Syed Abdul Rahim Beliau adalah seorang pengasuh Alim Termasuk penelfaqih Buku ini tebal mempunyai sebanyak 62 halaman Yang mana tujuan saya disini ingin menyimpulkan Atau ingin memberikan ringkasan-ringkasan Daripada isi buku ini Yang insya Allah manfaatnya Akan berfaedah kepada banyak orang Nama bukunya adalah Merapatkan barisan untuk pemenangan amin Dalam perspektif syari'i Sesuai dengan keahlian beliau Beliau ingin meninjau dalam perspektif syari'i Dalam perspektif hukum Islam Maka mudah-mudahan Bermanfaat Inilah videonya Dalam makut dimahnya Beliau menjelaskan beberapa pembukaan Di antaranya beliau menjelaskan bahwa Agama Islam Agama Yang menyentuh segala lini Dalam kehidupan manusia Atau dikenal dengan Syumulia Konferensif Semua Apa yang dilalui oleh manusia Pekerjaan Politik Apapun itu Ada hukumnya dalam Islam Kemudian beliau sangat menegaskan Sebagai seorang Muslim Wajib bagi semua penduduk Umat Islam Dalam Masalah pilihan presiden Dan sebagainya ini Harus menggunakan hukum Islam Dengan sulit pandang Islam Meskipun itu Di negeri Indonesia Yang mempunyai Mekanisme demokrasi Beliau menjelaskan Karena secara konstitusi Rakyat itu diperbolehkan Untuk memilih berdasarkan Ajaran agamanya Konstitusi yang memberikan Hak bagi semua Pemeluk agama Untuk melaksanakan Keyakinannya Dan Islam Mempunyai syariat Yang menyentuh segala lini Termasuk dalam dunia politik ini Dan beliau juga menegaskan Bahwa pendapat orang yang mengatakan Bahwasannya Islam tidak boleh dikaitkan dengan politik Politik tidak boleh dikaitkan dengan agama Karena Pemahaman yang demikian Itu akan membuang sumulia yang ada dalam Islam Sejarah-sejarah Islam Dipaparkan oleh beliau Berkaitan dengan politik Kemudian beliau Mengajak Kepada semua komponen Pengasuh pondok santren Alumni pondok santren Dan semua masyarakat Untuk memenangkan Amin Yang mana Ini adalah isi buku Daripada yang akan beliau Sampaikan ini Dan sebagai penutup Daripada Mokondimahnya Beliau menegaskan Mengecam Orang yang tidak akan memilih Kecuali dibayar Bahkan beliau mengangkat Sadu hadis Yang sangat Mengecam Orang demikian Kata Rasulullah S.A.W. Secara terikas Ada tiga golongan Yang oleh Allah Tidak akan Yang Allah tidak akan berbicara Memunjukkan tidak rindu Kepada mereka Tidak akan melihat Tidak akan mengasihi Di antara yang tiga itu adalah Seorang Yang akan membaikat Seorang imam Karena kulisan dunia Kalau dia si dunia Baikat Kalau tidak Tidak Akan jalan sampai Jadi pemilih Yang demikian Kata beliau Masuk pada isi Beliau kemudian Menyinggung Tentang Apa yang diusahakan Oleh orang Orientalis Barat Mereka memberikan Pemahaman Bahwa PKS itu adalah Kelompok kanan PKB adalah kelompok Islam tradisional Dan dua kelompok ini Tidak akan mungkin bersatu Tidak boleh bersatu Namun Kemudian beliau menyanggah Bahwa Islam mengajarkan Sesama muslim Harus saling cinta Harus saling kasih Harus bersatu Maka beliau Mengatakan PKS PKB Pada kesempatan Pemilihan 2024 ini Bersatu Itu hal yang harus Disyukuri oleh Umat Islam Berpintu untuk menuju Persatuan saling cinta Sangat terbuka lebar Selanjutnya Beliau Menjelaskan Bahwa seorang pokok Harus menentukan Calon pilihan Mana yang terbaik Mana yang lebih adil Mana yang lebih adik Itu harus ditentukan Karena secara hukum fikih Kata beliau Penentuan pemilihan Al-imamul a'lam Seperti presiden ini Ditentukan oleh Ahlul hali wal akdi Tidak oleh masyarakat umum Hanya saja di Indonesia Oleh masyarakat umum Dan tidak ada perbedaan Profesor Alim Itu sama dengan orang tadi Mempunyai hak Untuk memilih Maka wajib Bagi ahlul hali wal akdi Bagi para tokoh ini Mengisahatkan Siapa yang terbaik Sehingga Bisa diikuti Oleh mereka Orang yang Tidak bisa berinjatihan Jadi patokan Pas alu ahli Keringkutu Lata Lama Maka dari itu Beliau menegaskan Seorang tokoh Harus menentukan Sikapnya Mana yang terbaik Selanjutnya Beliau ingin Menjawab dengan Stateman orang yang berkata Oh Anies itu Dekat dengan orang Golongan garis keras Seperti FPI Maka orang NU Tidak boleh mendukungnya Beliau menjelaskan Pandangan ini Salah Yang benar Pak Anies itu Dekat dengan semua Dekat yang aliran A Aliran B Aliran C Bahkan dengan Non muslim Sekalipun beliau dekat Sebagaimana dilihat Oleh beliau Dan dipaparkan Ketika beliau Menjadi gubernur Di DKI Maka belum menjelaskan Anies sangat dekat Dengan tokoh-tokoh NU Yang ada di Jakarta Selanjutnya Beliau menjelaskan Amin Anies Muhammad ini Seharusnya menjadi pilihan Warga NU Kenapa kata beliau Karena BKB BKB adalah partai Yang lahir dari Rahim NU BKB adalah partai Yang sangat memperhatikan NU BKB adalah partai Dimana ideologinya Ideologi NU Seharusnya NU Menjadi sumringah Bahagia untuk Membelah Memenangkan Apa yang seharusnya Mereka usahakan Untuk BKB Yang mana BKB Adalah bagian daripada NU Kemudian Beliau menjelaskan Bahawa di antara Fisi misi Daripada Amin Ini adalah Mewujudkan perubahan Untuk persatuan Kemudian Beliau menjelaskan Panjang lebar Tentang banyak hal Di Indonesia ini Yang perlu dirubah Untuk menuju yang lebih baik Beliau kemudian Meninggung Pelemahan KPK Beliau meninggung Tentang maraknya Korupsi Beliau juga Meninggung Tentang hutang negara Beliau meninggung Tentang bagaimana Sikap negara Terhadap rempang Terhadap HGO Hak guna usaha Partai Politik Seperti PDP Dan lain-lain Beliau menjelaskan Banyak hal yang perlu dirubah Maka beliau Mengingatkan Kasus negara Sepelik di Indonesia ini Ijtihad fikirnya Haruslah sangat hati-hati Haruslah jeli Dan haruslah terliti Contoh Kata beliau Jeli Dalam melihat rekam jejak Rekam jejak Dari orang-orang Yang sedang berkontestasi Bahkan beliau menegaskan Baru kali ini Kita penduduk Indonesia Disuruhkan calon presiden Yang betul-betul Mempresentasikan Sosok calon Dengan rekam jejak Dan kriteria Yang sangat kuat Dan menonjol Tentu kata beliau Sehebat apapun Sebaik apapun Lebih baik daripada orang lain Pasti saja ada yang benci Pasti saja ada yang hasil Kemudian memutarbalikkan fakta Dan lain sebagainya Untuk itulah kemudian Kita betul-betul harus jeli Dalam mengijtihadkan Fikih penentuan Siapa yang harus dipilih Selanjutnya beliau membahas Selanjutnya beliau membahas Kenapa M.U. Hikabi harus berkoalisi dengan Nasdaq dan Pekadis Tentu untuk mencukupi persyaratan Tentu untuk mendulang suara Bahkan beliau memberikan contoh Dahulu Kehaji Haji Haji Asyari saja Pernah berkoalisi dengan Masyumi Kanan Dan Tradisional Maka beliau sangat menyesalkan Ada seorang membalik dari N.U. yang bilang Masa wang N.U. Barang sama PKS Orang mungkin Orang mungkin Ini bukan mau'idah Ini bukan menyejukkan Malah memecah belah umat Selanjutnya Kenapa harus berkoalisi Untuk mengamalkan ajaran N.U. Dimana diantara ajaran N.U. adalah Bersaudara sesama muslim Bersaudara sesama manusia Bersaudara sesama negara Maka Seharusnya Dalam koalisi-koalisi seperti ini Orang N.U. betul-betul berterima kasih kepada PKS Dimana PKS tidak ngotot Jawab Harus dari mereka Tapi direlakan Kepada orang-orang N.U. Kemudian beliau menjelaskan Ada orang yang bilang Jangan dukung Pak Anies Karena Pak Anies itu didukung PKS Dan PKS itu artinya Wahhabi Beliau menegaskan Pemahaman dan pernyataan seperti ini Itu adalah salah Karena Pengurus dan anggota yang tidak berpaham Wahhabi dalam diri PKS itu sangat banyak Bahkan Ketua Dewan Surah PKS sendiri Habib Salim Segaf Al-Jufri Berasal dari Al-Khayrat Yang sepaham dengan N.U. Juga Kata beliau Sangat banyak Bahkan Ini rata-rata Perbedaan antara N.U. Muhammadiyah N.U. Wahhabi Hanya adalah masalah Furu Aya saja Maka tidak perlu diperdebatkan Maka beliau mengajar Jangan karena perbedaan Organisasi Kemudian kita menimbulkan Sekat-sekat Antara umat Islam Jangan karena tujuan Organisasi dirinya Baik Kemudian memakai Cara yang tidak baik Bukankah kau idahnya berkata Allah Ya'latu barilu wasilah Selanjutnya beliau Sangat berharap Dan menegaskan Seorang santri Yang berilmu Tidak harus Berlandaskan Ini daunnya Kiai A Ini daunnya Kiai B Ini daunnya Kiai C Tapi seharusnya Santri yang berilmu Menimbang dulu Dengan dalil-dalil syarii Dengan dalil-dalil agama Baru setelah itu Jika cocok diterima Jika tidak cocok Tidak masalah Tidak diterima Karena seorang murid Bisa dan Dilaksanakan Boleh berbeda pendapat Dengan gurunya Dengan dua catatan Selama dia berpijak Pada dalil-dalil syarii Dan dia tetap menghormat Terhadap gurunya Beliau menegaskan ini Kemudian Beliau menjawab Satu permasalahan Ada seseorang Yang berwarga Mereka berkata Kalau BKS menang Nanti wahabi Yang menguasai Indonesia Beliau mengingatkan Jangan takut Islam wasatiyah Itu yang Berada di segala Penjuru dunia Jangan takut Karena Menunjukkan Sikap seperti ini Sama hanya dengan Khawatir dengan negara Islam Yang mengindikasikan Bahwa negara Islam itu jahat Padahal tidak Beliau menegaskan kembali Jangan takut Dengan pemahaman Seperti ini Karena gagasan tersebut Hanya keinginan Dari sebagian kecil Anggota BKS saja Yang ingin Membentuk Negara Islam Atau lain sebagainya Itu hanya sebagian dari Anggota BKS saja Dan wacananya pun Kampang kekerasan Hanya ide dengan ide Kemudian beliau Memaparkan bahwa Sebenarnya BKS sekarang itu Sudah berubah BKS keras itu dahulu Tahun 1998 Namun Seiring waktu berjalan Mereka sadar Bahwa negara Islam Tidak bisa Dididikan di Indonesia Atau Indonesia Menggunakan negara Islam Karena itu Akan menimbulkan Mafsadah dan Kekacauan Yang secara hukum Fiki harus dihindari Dan Kemudian bersepakat bahwa Pemerintahan Indonesia Adalah sebuah Pemerintahan yang Asa Secara hukum Fiki Selanjutnya Beliau menjelaskan Tentang pentingnya Presiden Dan syarat-syarat Untuk menjadi seorang Residen Pemimpin tertinggi Tentu saja Yang mengambil Kebijakan Yang menentukan Ide Yang kemudian Menjadikan itu Harus dilaksanakan Presiden Maka sangat penting Bagaimana jika Orang yang salah Kemudian menentukan Dengan cara-cara yang salah Kemudian beliau menjelaskan Bagi kita wajib Untuk memilih Pemimpin Calon Presiden Yang lebih mendekati Syarat-syarat syarih Kalau tidak ada yang cukup Mendekati Paling mendekati Beliau menjelaskan Dalam kitab Ahkamu Sultaniyah Ada tiga syarat utama Dari seorang calon Pemimpin terbesar Tertinggi Yang pertama Meliki ilmu Agama yang cukup Yang kedua Taat syariat secara umum Baik itu Dalam bentuk ibadah Atau dalam bentuk Kenegaraan Yang diamanah Adil Tidak korupsi Dan lain sebagainya Dan yang ketiga Punya kecakapan Berpikir Untuk mengatur Rakyat Dan mengatur Kemaslahatan Dengan mengedepankan Keadilan Kemudian beliau menjelaskan Tiga-tiganya Ini yang paling mendekati Hanya Pak Anies Dan Pak Kalau calonnya banyak Maka mencari yang paling dekat Dengan syarat-syarat ini Tentu saja Sebagaimana disebutkan Barusan yang paling mendekati Adalah Anies dan Saim Kemudian beliau Memaparkan Beberapa keunggulan-keunggulan Dari Anies Selain dari tiga syarat utama Tadi Secara singkat saja Sebetulnya beliau Menjelaskan Poin-poin Dengan beberapa Referensi Atau Analisa beliau Yang pertama Pak Anies itu Memiliki ketegasan hukum Yang kedua Pak Anies itu Mengerti Memahami Dan merangkul Anak buahnya Yang ketiga Calon Yang paling memenuhi syarat Beliau kemudian Menyebutkan perspektif Dari warta Kota Produser Dari pernyataan Yusuf Kela Dan lain-lain Yang keempat Pak Anies itu Mempunyai jiwa Leadership yang kuat Yang kelima Pak Anies itu Mempunyai keterdasan Interektual Yang keenam Pak Anies itu Punya banyak pengalaman Yang ketujuh Pak Anies itu Mempunyai track record Yang terbukti baik Yang kedelapan Pak Anies itu Sukses melanjutkan Kebijakan Pemimpin-pemimpin Sebelumnya Yang kesembilan Pak Anies itu Bisa jadi pemer satu Dan semua Diberikan contoh-contohnya Dan paling banyak Rujukannya adalah Ketika di Jakarta Kesepuluh Pak Anies itu Banyak prestasi Yang kesebelas Pak Anies itu Sederhana Yang kedua belas Pak Anies itu Sopan satu Yang ketiga belas Pak Anies itu Adil Yang keempat belas Pak Anies itu Sudah matang Sedara emisional Yang kelima belas Pak Anies itu Mempunyai Public speaking Yang bagus Yang tujuh belas Pemimpin Yang sudah terbukti Yang lapan belas Pak Anies itu Ketika dipilih Menjadi Pilihan dari Orang-orang Yang mempunyai Pemilihan Bentuk rasional Tidak asal-asal Tidak asal-asal Kemudian Beliau juga Menyampaikan Tentang beberapa Keunggulan-keunggulan Daripada Caibin Intinya dari beberapa Keunggulan ini Beliau memberikan Contoh-contoh Terutama ketika Beli ada Di Jakarta Kesimpulan Akhir Dari beliau Beliau menjelaskan Bahwa pada dasarnya Memilih Pemimpin yang adil Itu hukumnya Fardu Kifaya Jadi jika ada yang Melaksanakan Tidak semua Kemudian Dibebani Kefarduan Kewajiban ini Namun beliau menegaskan Fardu Kifaya Ini jika Diakini Bahwa calon Terbaik tersebut Pasti menang Dan pasti jadi Tapi Jika calon Yang terbaik Itu Yang paling Dekat dengan Syarat-syarat itu Tidak diakini Akan jadi Dan tidak diakini Akan terpilih Maka menjadi Fardu Ain Bagi semua Yang mempunyai hak Untuk memilih Untuk memilih Bagi beliau Tidak diragukan lagi Bahwa yang terbaik Yang paling dekat Adalah Amin Maka Bagi beliau Sekarang ini Pemilihan Pemilihan umum Presiden Adalah hukumnya Fardu Kifaya Dan Haram Walpun Mungkin ada orang Yang ketika dia Menujitihatkan Yang terbaik Mungkin pas Nomor 3 Sumpamanya Maka dia Mungkin hukumnya Akan beralih Atau sama-sama Tidak dapat membedakan Mungkin dapat beralih Tapi jika sudah dapat Sudah masuk Pada kesimpulan Yang terbaik Ini Maka disinilah Fardu Ain Akan bermain Dan tidak diperbolehkan Walaupun Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi